Rel kereta api adalah salah satu inovasi paling penting dalam sejarah transportasi yang memungkinkan pergerakan masal orang dan barang dengan efisiensi tinggi. Sejak pertama kali digunakan pada awal abad ke-19, rel kereta api telah mengalami evolusi yang signifikan dalam hal material dan desain. Mulai dari besi cor dan besi tempah hingga baja yang digunakan saat ini. Setiap perubahan ini tidak hanya meningkatkan keandalan dan daya tahan rel, tetapi juga memungkinkan kereta untuk melaju lebih cepat dan membawa beban yang lebih berat. Menjadikan kereta api sebagai tulang punggung transportasi industri di seluruh dunia. Bentuk T pada rel kereta api memiliki makna penting dalam hal stabilitas dan kekuatan. Bagian horizontal dari T memberikan platform yang kokoh untuk roda kereta. Sementara bagian vertikalnya tertanam dalam bantalan, memastikan rel tetap stabil meski ada tekanan besar dari beban kereta yang melintas. Desain ini tidak hanya mengurangi keausan pada rel dan roda, tetapi juga memungkinkan jalur kereta api bertahan lebih lama dengan perawatan minimal. Menjadikannya solusi ideal untuk infrastruktur transportasi. Melalui desainnya yang sederhana namun efektif, rel kereta api mencerminkan bagaimana inovasi dapat mengubah dunia, menghubungkan orang, dan mendukung perkembangan ekonomi. Hingga hari ini, rel kereta api tetap menjadi komponen vital dari sistem transportasi global, membuktikan bahwa teknologi yang dikembangkan berabad-abad lalu, masih relevan dan penting dalam kehidupan modern. Pada video kali ini, Requesa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan rel kereta api di pabrik modern. Terima kasih telah menonton! Pada masa-masa awal kereta api, rel kereta api terbuat dari besi tuang atau besi tempa. Rel kereta api yang terbuat dari besi tuang terlalu rapuh dan mudah patah. Sedangkan rel kereta api dari besi tempa terlalu lunak dan cepat aus. Sehingga, rel kereta api yang digunakan saat ini di seluruh dunia kebanyakan terbuat dari baja. Rel kereta api yang terbuat dari baja memiliki keunggulan utama berupa kekuatan dan daya tahan yang tinggi, memungkinkan rel untuk menahan beban berat dan tekanan yang terus-menerus dari kereta yang melintas. Baja juga memiliki ketahanan terhadap keausan yang jauh lebih baik dibanding dengan besi atau besi tempa. Sehingga memperpanjang umur pakai rel dan mengurangi frekuensi perawatan. Selain itu, baja mampu mempertahankan bentuknya dalam kondisi cuaca ekstrim, menjadikannya pilihan ideal untuk infrastruktur transportasi yang andal dan tahan lama. Pelek atau roda kereta api akan ditempatkan pada bagian dalam rel untuk menjaga kereta api tetap berada pada lintasan. Pabrik ini membuat rel kereta api sepenuhnya dari baja daur ulang dari tempat pembuangan barang bekas dan potongan daur ulang dari proses pembuatan rel itu sendiri. Proses pembuatan rel kereta api dimulai ketika seorang operator menggunakan elektromagnet untuk mengambil sisa-sisa baja dan memasukkannya ke dalam ember pengisi daya. Kemudian ember ini akan diangkat dengan derek untuk selanjutnya menjatuhkan isinya ke dalam tungku peleburan baja. Dengan arus listrik yang kuat, tungku ini akan melelehkan sisa baja pada suhu 1650 derajat Celcius. Setelah baja mencair, mereka akan dialirkan ke sendok besar berlapis bata di mana mereka menambahkan karbon, mangan, dan elemen lainnya untuk membuat baja lebih tahan lama. Pada proses yang tertutup ini, paduan campuran ini selanjutnya akan mengalir ke tabung keramik yang melindunginya dari paparan oksigen yang akan merusak logam. Selanjutnya, logam cair mengalir ke cetakan yang akan mengekstrusinya menjadi blok persegi panjang yang disebut dengan bloom. Berikutnya, obor asetilena memotong setiap bloom menjadi panjang 3,5 meter. Proses berikutnya, sebuah lengan derek memindahkan bloom ke tungku lain yang akan memanaskannya selama 5 hingga 7 jam berikutnya, yang akan memanaskannya kembali hingga 1250 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk melunakan baja sehingga dapat diproses lebih lanjut. Akhirnya, bloom yang telah dipanaskan kembali akan dimasukkan ke mesin yang disebut dengan rolling mill yang bertugas untuk memanjangkan setiap bloom lebih dari 4 kali lipat panjangnya. Berikutnya, mesin pemotong akan mengiris bloom yang sudah lebih panjang dan tipis menjadi 4 bagian. Potongan-potongan ini berikutnya akan dimasukkan lagi ke dalam tungku lain untuk dipanaskan kembali. Proses ini bertujuan untuk mempersiapkannya untuk rangkaian rolling mill berikutnya yang secara bertahap akan membentuknya menjadi bentuk rel akhir. Rel kereta api yang berbeda, dulunya menggunakan rel dengan bentuk yang berbeda yang mengharuskan penggantian roda kereta saat berpindah dari satu rel ke rel lainnya. Pada pergantian abad ke-20, rel bentuk T menjadi standar industri dan tetap demikian hingga saat ini. Untuk pembentukan akhir, setiap rel baja melewati 3 pabrik berturut-turut untuk beberapa kali. Seperti inilah bentuk roll pabrik dan berikut bentuk T standar yang digunakan untuk membentuk baja. Selanjutnya, gergaji memotong sekitar 30 cm untuk membuat ujung-ujungnya menjadi persegi. Potongan-potongan yang dipotong ini kemudian dikembalikan ke tempat pembuangan. Sementara itu, rel-rel tersebut ditata hingga mendingin sampai sekitar 500 derajat Celcius. Kemudian, elektromagnet menumpuknya dalam kotak penyimpanan di mana rel-rel tersebut didiamkan selama 10 jam hingga mendingin sekitar 90 derajat Celcius. Saat rel kereta dikeluarkan dari kotak, rel-rel tersebut melewati dua set roll. Set pertama melenturkan rel secara vertikal dan set kedua secara horizontal. Proses pelenturan ini bertujuan untuk meluruskan rel yang sedikit melengkung karena semua proses pemanasan, pembentukan, dan pendinginan pada proses sebelumnya. Selanjutnya, setiap rel melewati cermin yang memungkinkan inspektur untuk memeriksa bagian bawah dan atas. Terakhir, gergaji memotong rel sesuai ukuran yang dipesan oleh konsumen. Panjang yang paling umum dipesan adalah 25 meter. Departemen kontrol kualitas mengukur sampel acak untuk memastikan semua dimensi akurat. Setiap rel memiliki nomor yang mengidentifikasikan jenis baja asalnya. Jika terjadi masalah, nomor tersebut memungkinkan mereka melacak semua rel yang dibuat dari jenis yang sama. Hal ini adalah sistem yang memastikan perjalanan yang aman dan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!